Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat gambar thumbnail youtube di aplikasi CapCard kita langsung saja ke aplikasi CapCard nya kita klik proyek baru kita pilih stop video dan kita pilih latar belakang di latar belakang ini kalian bisa bebas memilih untuk warna apa disini saya hanya memberikan contoh warna yang saya suka kita klik tambah disini kita klik rasionya untuk ukurannya 16 banding 9 kita klik centang lalu kita klik timeline nya lalu perbesar nah jika sudah menutup di layar 16 banding 9 kita klik kembali disini kita masukkan overlay klik overlay tambahkan overlay disini saya akan memasukkan foto saya ini jika teman-teman mau memasukkan fotonya sendiri klik tambah nah disini kita cari fitur untuk memotong kita klik kita klik hapus latar belakang kita klik centang lalu cubit layar videonya di perbesar lalu saya letakkan di samping sebelah kanan di bawah jika sudah kita klik kembali kita klik kembali lagi sampai ke awal disini kita langsung memasukkan text nya kita klik upload disini saya masukkan text nya bikin thumbnail untuk font kita cari font yang sesuai selera teman-teman jika font nya sudah sesuai kita cari untuk gaya disini teman-teman bisa memilih untuk warna dan saya disini akan memakai efek saja saya pilih efek yang sedang trend teman-teman bisa cari disini ada banyak untuk efek ada dasar bersahaya warna-warni kuning merah biru hijau merah muda teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman jika sudah kita klik centang lalu perbesar nah tentukan besarnya sesuai keinginan teman-teman nah setelah ini saya masukkan overlay karena ini sebuah gambar screenshot klik tambah lalu disini saya cari untuk memotong karena gambarnya adalah screenshot saya ambil youtube-nya saja jika sudah klik centang nah teman-teman bisa perbesar oke jika sudah klik kembali sampai awal disini saya ingin memasukkan lagi overlay karena ini sebuah gambar lagi klik tambah disini kenapa saya ambil hanya screenshot karena untuk mendownload gambar di google itu rawan terkena copyright kita klik edit kita klik tangkas lalu kita ambil hanya icon capcutnya saja karena disini menggunakan aplikasi capcut maka iconnya saya akan ambil kita klik centang lalu sesuaikan setelah ini klik untuk kembali ke layar dasar kita klik text kita klik upload lalu disini saya masukkan di capcut untuk fontnya saya ganti dibedakan dengan font yang tulisan bikin thumbnail jika sudah kita klik centang lalu kita sesuaikan dulu disini ada gambar capcutnya yang kurang sesuai menurut saya jika sudah sesuai kita klik kembali lalu disini kita klik text lagi klik sticker untuk memberikan gambar panah kita cari gambar panah disini saya memilih yang gratisan maka itu saya tidak memilih yang berlebal pro jika sudah kita klik centang lalu disini kita perkecil sesuaikan arah panahnya nah jika sudah kita klik kembali nah saya akan memasukkan lagi untuk bacaannya 100% bisa oke kita pilih untuk fontnya tidak disamakan dengan text yang lain kita cari gayanya nah disini saya akan memakai yang gelembung mungkin untuk fontnya saya akan memilih karena tidak sesuai oke kita sesuaikan jika sudah kita klik centang kita kembali ke awal nah hasilnya akan seperti ini nah setelah ini kita klik dan lainnya lalu kita cari fitur tutupi disini saya akan memberikan seperti gradasi kita klik persegi panjang kita tarik kita geserkan sesuaikan untuk atas atau bawahnya nah setelah ini kita tarik sedikit yang tanah ke bawah ini supaya ada jaris seperti gradasi nah jika sudah kita klik centang kita klik kembali nah setelah ini kita klik yang saya tandai lalu kita screenshot kita klik hasilnya lalu disini langsung kita potong lalu disini langsung kita potong sesuai ukuran thumbnail youtube disini harus pas teman-teman nah jika sudah kita klik kita klik kita klik kita ganti kita lihat di galeri apakah sudah ada nah ini gambar thumbnailnya oke teman-teman untuk proses pemasangan di video saya sebelumnya sudah ada disini saya hanya membuat tutorial membuat thumbnail youtube semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video saya berikutnya saya Ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa